Halo selamat datang di bayar teknik tentunya bersama saya Kada Arnawan, di video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara agar lampu layangan atau baterainya lebih awet atau lebih irit, itu menggunakan LED strip Nah di video kali ini, saya menggunakan sebuah LED strip yang 12V, ini 4 meter, dan sebuah baterai 3,7V, 2 buah, dan step up, dan juga sensor LDR, modul strobo atau RGB strip Nah, bagaimana sih cara agar lebih irit atau lebih awet berada di atas langit, layang-layangannya Banyak yang berkomentar di sosial media, di IG, di komen Youtube, itu bilang Bos, bagaimana sih cara agar lebih awet dan agar tidak panas step up-nya, dan juga sensornya Nah, banyak sekali pertanyaan, saya menggunakan LED strip 5 meter sampai 7 meter, itu mengakibatkan step up-nya cepat panas Nah, jadi, yang menyebabkan cepat panas itu adalah memilih tegangan dan juga memilih step up itu ampere-nya terlalu rendah atau kecil Kebetulan di video kali ini, saya menggunakan step up yang 3 ampere, yang seperti ini, yang 3 ampere Ada yang di bawah ini, yang lebih kecil, itu paling 2 ampere Jadi, beban dari lampu itu akan menyebabkan, misalnya pakai 5 meter atau 7 meter, menyebabkan ini menjadi panas, dia bekerja keras Nah, solusinya agar tidak cepat panas, yaitu gunakan ampere step up yang lebih besar, dan ingat pengaturan tegangan itu harus disesuaikan Nah, tips kali ini yang saya berikan adalah agar tidak panas, dan lebih irit, itu tegangannya jangan dikasih di 12 volt Memang, ininya agak redup, tapi di atas udara, itu layangan sudah terlihat bagus dan keren, karena lednya sudah sinarnya lumayan terang di malam hari Ini tegangan yang saya gunakan di bawah 12 volt Jadi, step up itu tidak beban, jangan mengejar di tegangan 12 volt Jadi, baterai lebih hirit, dan ini juga tidak cepat panas Kalau sudah panas, itu menandakan bahwa baterai akan cepat habis, karena di sana pembuangan dayanya Nah, di sini saya akan ukur tegangan output yang saya setting, itu di tegangan 9 volt Jika kalian mau lebih irit, gunakan tegangan 8-9 volt atau 10 volt Tapi, rekomen saya 8-9 volt, itu lebih awet dan lebih irit Jadi, sensor tidak panas, ini tidak panas, dan baterai akan lebih awet Bisa lebih, di sini kebetulan saya menggunakan 2 buah baterai Usahakan baterainya itu di paralel, agar mendapat daya yang lebih besar dan tahan lama Nah, misalnya kalau kalian pakai layangan di atas 2 meter Kalian bisa menggunakan baterai 4 buah, seperti ini yang di paralel Paralel yang dimaksud adalah, positif baterai itu semua disambung, negatif baterai itu semua disambung Jadi, lebih tahan lama, itu lebih dari 5 jam bisa kalian pakai Dengan catatan menggunakan tegangan di bawah 10 volt Jadi, step up tidak panas, sensor tidak panas Kalau tidak ada panas, itu menandakan baterai akan lebih irit Karena panas itu membuang semua energi yang ada di baterai ini Jadi, beban, baterai juga terkuras cepat Menyebabkan cepat habis Ini 4 meter yang saya gunakan Nah, kebetulan sensornya saya tutup dan mari kita buka Ini sudah terang sekali di malam hari Rekomen lagi, untuk lampunya mending pakai yang warna merah, putih, dan hijau Itu di langit sangat terang sekali Dan biru itu kalah biasanya di langit Ini tegangannya, kita ukur sekali lagi Tegangannya di bawah 10 volt atau 9 8 volt sampai 10 volt 8,5 sekian sampai 9 volt itu bagus Ini tegangannya di baterai 3,9 Jadi, ini lebih awet Lebih lama Dan ini juga tidak panas Panas pun tidak ada Nah, jika kalian menggunakan di atas 3 meter Kalian gunakan step up yang 3 ampere Agar lebih bagus Karena harus yang dibutuhkan itu lebih tinggi Jadi, beban untuk step up-nya tidak menjadi panas Nah, untuk pemasangannya banyak yang bertanya juga Baterai Step up Baru sensor Setelah itu lampu Entah lampu maupun rangkaian pendukung RGB-nya Lampu RGB kalian bisa gunakan LED strip kalian bisa gunakan Ya, jadi seperti ini Jadi, tidak akan panas ini Tunggu video selanjutnya Saya akan live Dan kita coba uji menggunakan 4 baterai Berapa jam sih Bertahan Dengan tegangan di bawah 10 volt Atau 9 volt Jadi, baterai lebih awet Dan ini juga tidak panas Kebetulan saya tidak mempunyai sensor deteksi Agar lebih meyakinkan Ini tidak dingin sekali Karena step up-nya tidak beban Ini tegangan 9 volt Kita ukur Nah, jadi lebih aman Lebih awet 9 volt 9,4 9 volt pas bisa Lebih awet Oke, mungkin video kali ini Segini saja Salam trivia teknik Jangan lupa like, komen, share Di media sosial kalian Dan jangan lupa subscribe Thank you Jangan lupa like, komen, share